Itu tadi fakta penyakit asam urat ya. Meskipun penyakit ini menyerang persendian, tapi jika tidak ditangani dengan tepat akan menyebabkan sejumlah komplikasi. Dan terakhirnya komplikasi pada organ ginjal nih. Nah itu dia tadi dokter Heikal ya. Tadi ada fakta dan mitos yang belum terjawab ya pemirsa ya. Dokter, ini tadi katanya penyakit ginjal dan juga batu ginjal adalah salah satu komplikasi akibat asam urat. Ini fakta atau mitos dokter? Ya Mbak Intan, itu suatu fakta ya. Fakta? Meskipun kita harus garis bawahi, nggak semua batu ginjal itu disebabkan oleh, pasti karena penumpukan asam urat ya. Karena memang batu ginjal itu bisa karena kristal kalsium dan lain sebagainya. Tapi memang kalau dikatakan bahwa, apa namanya, kadar asam urat tinggi itu bisa menyebabkan batu ginjal itu suatu fakta. Meskipun dia kasusnya ya, apa namanya, harus dipilah-pilah lagi nih. Nggak semua yang kadar asam urat tinggi itu pasti akan menyebabkan batu ginjal. Oke, tadi bisa menyebabkan batu ginjal itu karena apa dokter? Biasanya kalau dari asam urat ini? Ya, jadi kan seperti yang saya sampaikan tadi bahwa asam urat itu kan kalau dia, apa namanya, di metabolisme atau dikeluarkan dari tubuh itu kan 70% itu mayoritas dikeluarkan dari ginjal. Sedangkan 30% lagi itu dari pencernaan ya. Jadi ketika ada gangguan fungsi ginjal ya, kan ginjal kan berfungsi sebagai saringan ya, saringan terhadap darah kita dari hasil-hasil metabolisme, ibaratnya limbah-limbah dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau ginjalnya ini mengalami kerusakan, otomatis nanti zat-zat limbah ataupun hasil-hasil produk dari metabolisme ini akan menumpuk di ginjal. Sehingga menyebabkan batu ginjal salah satunya, Mbak Intan. Oke. Jadi memang selain sebabkan komplikasi pada ginjal, ternyata dok ya, ini ada fakta mitos yang mengatakan bahwa orang yang menerita penyakit asam ginjal lebih beresiko memiliki masalah pandai jantung. Ini fakta atau mitos dok? Orang yang menerita penyakit asam ginjal ya? Asam urat maksudnya? Asam urat tinggi. Jadi gini, berdasarkan penelitian dari Dr. Haikal, dikatakan memang bahwa asam urat yang tinggi itu ya, diperurisemia yang kader asam urat yang tinggi itu merupakan salah satu, berhubungan ya, cukup berhubungan dengan terjadinya penyakit kardiovaskular ya, atau penyakit jantung. Dan itu merupakan suatu fakta meskipun ini harus lebih lanjut ya. Kita juga menegaskan lagi bahwa timbunnya penyakit jantung pada seseorang itu kan multifaktorial. Faktornya banyak ya. Jadi nggak hanya dari asam urat yang tinggi aja, dari berat badan berlebih juga iya, darah tinggi juga iya, keturunan juga iya, jenis kelamin juga iya, usia juga iya. Jadi kalau dikatakan tadi bisa meningkatkan resiko itu benar. Jadi ini fakta atau mitos dok? Ya, fakta. Fakta ya? Jadi penyakit asam urat ya, bukan asam ginjal ya? Akan menyebabkan seorang resiko memiliki masalah pada jantung ya. Fakta ya? Ya, ternyata banyak ya dokter ya. Ini ada juga nih dokter, dokter foto dan mitos beredar lagi nih dokter. Ini katanya asam urat lebih rentan untuk menderita penyakit diabetes. Ini fakta atau mitos dokter? Kalau dikatakan kader asam urat tinggi itu meningkatkan resiko untuk diabetes, ya ini penelitiannya juga kalau kita baca ini ya, ya ada yang menyatakan seperti itu ya, tapi memang jumlah penelitiannya belum terlalu banyak, tapi bisa dikatakanlah bahwa ini salah satu faktor resiko juga ya, untuk meningkatkan resiko seseorang untuk menderita diabetes ya, seperti itu. Jadi ini fakta ya dok? Ya, fakta. Meskipun faktanya belum terlalu banyak ya. Atau dok, mungkin bisa juga seseorang yang menderita obesitas, dia mengalami penyakit diabetes juga akan lebih berisiko juga terkena penyakit asam urat. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa timbulnya penyakit-penyakit seperti diabetes, masalah penyakit jantung juga, itu faktornya banyak sekali ya. Jadi tidak hanya, oh apa namanya, gara-gara satu asam urat tinggi ini langsung terjadi diabetes, seperti itu. Jadi faktornya banyak berinteraksi ya, dari usia, jenis kelamin, berat badan, lalu kemudian kebiasaan makan sehari-hari ya, lalu kemudian adanya, apa namanya, kadar asam urat tinggi ini semua saling berinteraksi untuk munculnya suatu penyakit, seperti penyakit kardiofaskular dan penyakit-penyakit lainnya. Seperti itu dok. Baik dok. Nah dok, berikutnya ini ada yang mengatakan juga, bahwa bahkan, katanya asam urat ini dapat mempengaruhi bagian mata, seperti kelopak mata, pronea, dan iris. Ini fakta atau mitos dok? Nah jadi gini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kadar asam urat yang kadarnya tinggi itu, itu kalau berlangsung lama dia akan bisa mengalami penumpukan ya, atau deposisi. Dan deposisi ini utamanya di jaringan-jaringan lunak, termasuk di dalamnya sendi, dan kulit, dan lain sebagainya gitu. Dan kalau dikatakan apakah nanti bisa berpengaruh terhadap warga mata, ini ada ya, ada faktanya. Jadi memang beberapa laporan kasus memang menyatakan bahwa penumpukan kristal asam urat ini bisa terjadi di kelopak mata, di kornea, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan suatu fakta, meskipun kita harus garis bawah kasusnya itu termasuk jarang. Jadi, tapi ada kejadiannya seperti itu. Jadi tetap ada kemungkinan dok ya, terkena... Ada kemungkinan kalau misalnya kader asam urat yang tinggi dibiarkan terlalu lama, itu bisa menumpuk di berbagai organ tubuh kita. Dalam hal ini kita garis bawah jaringan lunak ya, seperti itu. Oke, nah dokter ini artinya dalam jangka panjang yang perlu dipahami oleh kita semua ya, dan juga masyarakat, ini apa aja sih dokter penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan gara-gara asam urat ini nih, jika diabaikan? Jadi kalau kader asam urat tinggi ya, tidak diintervensi, tidak diterapi ya, kita harus garis bawahnya terapi di sini nggak hanya obat ya, tapi terapi itu terapi diet ya, lalu kemudian termasuk minum juga, minum yang cukup biar dia pembuangannya juga lancar ya. Jadi kalau jangka panjang tidak ditangani, tidak ditreat, tidak diterapi, maka bisa muncul tadi deposisi-deposisi atau penumpukan di berbagai organ, mulai dari yang paling sering itu adalah sendi ya, sendi, lalu kemudian jaringan lunak, lalu kemudian di ginjal ya, dan juga berbagai organ lainnya seperti itu. Belum lagi nanti kalau bicara ngomongin kader asam urat tinggi, juga ini akan meningkatkan, bisa dikatakan reaksi-reaksi dalam tubuh yang tidak menguntungkan gitu ya, jadi lawannya antioksidan gitu ya, jadi menyebabkan oksidasi ya, sehingga merugikan berbagai kesehatan organ di dalam tubuh kita seperti itu dok. Nah dok, ini pemeriksa juga ingin tahu dok, misalnya nih, ketika sudah terdiagnosa penyakit asam urat, apakah penyakit ini dapat disembuhkan atau akan terus mengkonsumsi obat seumur hidup dok? Nah, oke, ini juga pertanyaan bagus ya. Jadi, seperti yang saya katakan tadi bahwa, kadar asam urat tinggi itu belum tentu diterapi, pakai obat-obatan ya. Misalnya nih, ada ibu-ibu, dia langsung periksa kadar asam uratnya itu 9, misalnya ya 9, tetapi dia tidak ada keluhan sama sekali, keluhan di sendi tidak ada, keluhan di ginjal tidak ada, apakah ini langsung minum obat? Ya, tidak gitu. Kami dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia sudah mengeluarkan panduan ya, panduan penatelaksanaan bahwa, kalau dia kadar asam uratnya tinggi, tetapi belum bergejala ya, itu istilah medisnya namanya hiperurisemia asimptomatik, belum ada gejala, maka ini penanganannya adalah, yang paling tepat adalah pengaturan diet. Pengaturan diet, minum yang cukup ya, lalu kemudian faktor-faktor resiko lain yang berhubungan, seperti barat badan berlebih dikurangin ya, jadi makanan-makanan yang tinggi kadar purinnya, sebagai bahan baku untuk produk asam urat itu harus dikurangi, seperti itu. Jadi kalau dikatakan, ini tinggi langsung minum obat, itu tidak tepat. Jadi hanya orang-orang, hanya kelompok tertentu saja yang kita obati dengan obat-obatan medis. Contoh makanan yang tinggi purin ini apa saja dok? Yang sebaiknya ini ya, sebaiknya dihindari, ini ya makanan berpemanis buatan ya, minuman-minuman pemanis buatan, lalu kemudian alkohol ya, lalu kemudian seafood-seafood, daging merah juga ya, itu yang harus termasuk yang harus dikurangin. Dan kacang-kacangan ya? Kacang-kacangan ada beberapa dok? Untuk kacang-kacangan, saya kan buah-buahan kacang-kacangan justru ini ya, sebaiknya ini ya tetap di... Oh tetap di konsumsi ya, tetap di lanjutkan minum. Oke, baik. Konsumsinya. Ya, ya, itu dia ya. Memang kalau sudah ada tanda-tanda, atau misalnya bisa dicek secara berkala ya dokter ya, ini harus segera diatasi ya pemirsa, supaya nggak merembet kemana-mana nih dokter Heikal. Jadi terjadi komplikasi. Oke, dokter terima kasih banyak. Sama-sama mbak Intan. Terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Nah dokter Heikal, tadi kan tentang asam urat. Terus kita bakal ngebahas tentang perawatan ataupun penyakit kulit dokter. Ternyata bisa diatasi dengan herbal loh. Nah, contohnya apa Intan penyakit kulitnya? Panu, kadas, kurat, atau kata-kata lainnya ya. Iya, banyak. Kita akan bahas nih, ternyata ada herbal, yang bisa membantu untuk mengatasinya. Sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.